Kedai Abdul telah hadir di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Jalan Raya Simpang Desa Hauru Gombong dan yang satunya lagi di Jalan Raya Cimasuk, satu desa yaitu Pemulihan, Kecamatan Pemulihan. Salah satu pemilik kedai Abdul, Martin Nourin Awaludin Soleh mengatakan, usahanya belum lama berdiri yaitu sekitar tujuh bulanan. Ia berharap ke depan banyak pelanggan yang datang ke kedainya karena rasanya enak dan harganya terjangkau. Sudah lama buka kedai Abdul? Masih belum lama, sekitar tujuh bulanan. Kedai Abdul, yang sudah buka. Memiliki kedai Abdul ini memiliki dua cabang, yaitu di Jalan Cimasuk, satu di Kecamatan Pemulihan, Desa Pemulihan. Yang satu lagi ada di Jalan Simpang. Itu sudah lama yang satunya lagi? Itu sekitar baru buka dua bulan. Gimana selama dua bulan buka kedai di Sumedang? Ya lumayanlah, ada penghasilan daripada tidak ada sama sekali. Apa saja menunya? Oh banyak sekali, ada varian dari ayam geprek seperti ayam geprek mojarela, ada ayam geprek sambal mata, sambal hijau, dan ada kopi-kopi seperti Robusta, Arabica. Lalu ada mie, sejenis mie, mie rebus biasa, original, ada yang spesial juga. Ada yang minyemek juga, lalu ada minuman-minuman yang lain seperti yang khasnya Blue Cocktail, ada Blue Ocean Drink, dan lebih banyak lagi. Silakan datang saja langsung ke tokonya. Di tempat Jalan Simpang dengan Jalan Simpang itu, bagaimana peningkatannya? Ya peningkatan sebenarnya lebih bagus yang di sana, soalnya di pinggir jalan besar, dipandingkan di sini, di sini emang di pinggir jalan biasa, bukan jalan kaupaten. Jadi lebih baik di sana. Demikian Iwan Ingkik melaporkan. Terima kasih telah menonton!